Kemudian Yesus bertanya, Yusak, di dunia ini, apa sekarang? Wah, itu, itu, wah, itu menggantikan terlalu. Oke, shalom Bapak Ibu Saudara, saat ini saya sedang bersama dengan Pendeta Yusak, yang mengembalakkan di gereja GTI Pahlawan Makelang, dan dia juga sebagai dosen di STT Makelang. Nah, saat ini kita akan berbincang-bincang mengenai tentang doktrin gereja yang ada. Nah, Yusak, kan selama ini tuh banyak gereja-gereja itu, potbahnya itu membahasnya tentang motivasi-motivasi, tips, hidup, dan yang lain. Dan juga jarang ya untuk doktrin-doktrin dasar, padahal kan itu sesuatu yang perlu, kan? Iya, betul. Jadi, memang sekarang kebanyakan kita sebagai gereja, kalau saya ingat, memang kita membanyakan untuk di dalam kotak-kotaknya lebih membahas ke etika, moral, dan banyak hal yang bukan tentang doktrin. Kalau saya lihat, memang kebanyakan menghindari itu. Saya nggak tahu alasannya apa. Tapi, bagi saya, menurut saya, kita tetap harus sembahri ke doktrin itu. Itu yang dasarnya? Bagaimana kita memahami alas kita, bagaimana kita memahami dasar-dasar keperistimanya, itu justru semakin ditinggalkan saat ini. Karena itu, kalau Jum'at tak tahu tentang doktrin dasarnya, itu pengaruh ya? Untuk kehidupan keoranian yang kekumbuannya, itu pasti pengaruh ya? Iya, tentu saja. Bahkan, saat ini seringkali cukup aneh ya? Aneh-aneh. Bahkan, Jemaah Cik dan Negeri tentang, misalnya, mereka sama sekali nggak paham tentang itu. Terus mengenai prokudus, ya, saya nggak paham itu. Jadi, kemarin tentang tentakus tanaja, ada beberapa jemaah yang kemudian, mereka pikir tentakus tanaja dimulai dari sejak setelah kundus. Dan tentakus tanaja? Padahal itu sudah ada sebelumnya. tentakus tanaja sendiri adalah hari perayaan panen, sebetulnya. Pengucapan sungguh, rapas panen. Tapi, seringkali bahkan hal-hal yang sederhana pun, Jemaah nggak paham. Jadi, itu patut disayangkan. Makanya itu banyak orang-orang yang mungkin dari, apa, agama lain, katanya, ikut Tuhan Yesus, lalu berapa tahun lagi, balik lagi, karena dasarnya nggak kuat itu, ya. Kereja, nggak peserikan, nggak sekuat. Nah, seringkali kan juga salah satunya yang paling sering dihindari oleh kereja itu, kok kering tentang kering punggang, atau kering hitas, gitu kan. Nah, menurut kamu, kenapa sih kok mereka banyak menghindari untuk membicarakan tentang kering punggang, kering hitas? Memang ada beberapa kesulitan untuk kita memahami punggang. Saya pikir ada dua kesulitan benar. Ada dua kesulitan besar. yang pertama adalah kotak saya, kotak kita, yang kita miliki sekarang, untuk memahami Allah yang besar itu sebuah kemustahilan. Nah, tetapi kita masih bisa untuk memahami walau hanya tidak sempurna. Karena memang kita punya wahyu. Kita punya wahyu, walaupun di dalam kitab suci pun tidak bisa mencari. Bukan tidak bisa. Tidak dijelaskan cara sempurna. Tetap ada sisi gelap di mana kita harus mengagumi itu. Artinya sisi-sisi yang tidak bisa kita sentuh itu, itulah keaguran Tuhan. Mister itu kan keaguran Tuhan. tetapi kita bisa memahami walaupun tidak sempurna. Itu yang pertama. Yang kedua adalah ketika mungkin banyak orang misalnya ini teritunggal ya, dan berkata, coba saya dijelaskan teritunggal, beri saya sebuah ilustrasi agar kami paham. Ya, seringkali gitu. Ya. lalu mungkin ada beberapa pendeta Mbak Tuhan yang berkata oh teritunggal itu seperti pohon. Ada gaun, ada batang, ada akan. Atau ada yang menjelaskan teritunggal itu seperti matahari. Matahari ada matahari, ada kehangatannya, ada sinarnya. tetapi tetap itu ga bisa menjelaskan ini ya. Karena apa? Karena ciptaan tidak mungkin menjelaskan penciptaan. Oh, ya, gitu. Susah sekali kita mencari padanan ilustrasi itu bahkan menurut saya mustahil. Karena ciptaan tidak akan pernah mungkin menjelaskan penciptaan. Tapi kalau Eri, Pak Yusuf sendiri, kalau sekumpama ini dikotbah, atau mungkin jemaat, bertanya tentang teritunggal, caranya gimana untuk sederhana bisa dijelaskan sedikit tentang gambaran teritunggal itu? Ya, pertama kali memang kita harus menjelaskan kepada jemaat. Seperti yang tadi saya jelaskan, bahwa kemungkinan untuk kita paham 100% itu mustahil sahira. Kita harus jelaskan itu begini ya. tetapi kita bisa mulai merahba ketuhanan itu melalui Firman. Harus kembali ke Firman. Kalau kita ingin mencari ilustrasi di luar Firman, itu tidak akan pernah mungkin bisa. Nah, tentu saja di teritunggal sendiri itu ada dua di Alkitab sendiri ada yang tulisan yang mengatakan alhamdulisan. Dengarlah Hei Pumat Israel alhamdulillah. Ada itu. Ya. Itu kita bisa lihat ya dalam teks di pulangan pulangan ya. Dengarlah Allah. Dengarlah umat bahwa Allah itu Esa. Itu harus kita pegang dulu bahwa Allah itu Esa. Tetapi juga ada beberapa hal yang kemudian menjelaskan bahwa ternyata ada kejamatan juga di sini. misalnya yang terdapat di kejadian. Mari kita menciptakan manusia seperti rupa gambaran kita, bukan aku. Itu jadi masalah itu. Cama ya kita ini. sama. Dan kemudian orang Yahudi biasanya menjawabnya dengan oh itu malaikat. tetapi kemudian apakah malaikat menciptakan manusia? Oh ya. Kemudian pertanyaannya kembali ke situ. Padahal dalam teks lain juga yang menciptakan itu Tuhan. Bukan malaikat. Malaikat tidak urun apapun. Bahkan malaikat sendiri menciptakan. Dan kemudian di Yesaya ketika Allah memanggil Yesaya siapakah yang mau kutus tersembangan LAI-nya ditulis untuk ku. itu. Padahal terjemahan aslinya yang sebetulnya adalah untuk kami. Bagaimana menjelaskan kejamakan itu? Itu harus kita pahami. Jadi kita akan melihat bahwa di Alkitab ditulis Allah itu tidak bisa. Tapi kejamakan itu juga muncul. Itu hanya beberapa contoh saja ya. Dua contoh yang tadi saya sampaikan. Sebetulnya kalau mau dibahas banyak sekali kejamakan itu. Bahkan diperjanjian baru juga begitu. Bagaimana kemudian meramu dua ini? Karena ketika satu ditinggalkan itu tidak bisa. Jadi berkata Allah Esa meninggalkan yang jamak. Padahal faktanya di Alkitab sendiri membahas yang jamak. Membahas yang jamak kemudian yang Esa ditinggalkan itu tidak bisa juga. Jadi kita harus meramu itu dan saya setuju banget dengan pendapat B.B. Walfrey yang mengatakan begini ketika mendefinisikan triduga ada satu alang yang benar dan satu-satunya tetapi dalam keesaan dari keilahian ini ada 35 yang sama yang kekal yang sepadan jadi tidak ada yang yang memiliki sama sama di dalam hakikat tetapi berbeda dalam peribadi itu saya cukup setuju dan kemudian kalau mau ditanya pastinya gimana yang betul itu yang seperti apa untuk menjawab satu hati-kati berbadi itu secara otak kita memang tidak mungkin tetapi tidak ada yang tidak mungkin bagi alah kan mungkin kepesaannya alah belum bisa kita pahami secara manusia dan hanya itu yang maksimal manusia bisa tahu yang kalau kita bisa tetapi kalau mau dikatakan apakah terhitung hal itu masuk akal menurut saya sangat masuk akal kenapa Allah yang tekal Allah itu kasih dia mengasihi manusia pertanyaan saya sebelum ada manusia Allah mengasihi siapa ada orang yang berkata oh mungkin Allah mengasihi malet mereka oke malaikat ciptaan atau ciptaan berarti ada mulanya sebelumnya malaikat berarti sebelum malaikat disimpan bagi saya terhitung sudah itu sangat masuk akal tidak terlibat gini dari alfas omega tidak ada batas yang awal dan yang akhir mereka sudah ada dan mereka saling karena kasih yang nama objek itu tidak kasih oke Allah itu kasih objek kasihnya kepada siapa enggak ada apakah Allah yang kita bayangkan itu adalah Allah yang kesekitan sepanjang masa sebelum manusia dan malah diciptakan menurut saya itu justru menurut saya akan jauh lebih logis kalau tidak menibat ini adalah kekal menurut saya coba tolong jelaskan lebih jelas karena saya enggak jelas yang menurut saya menurut saya menurut saya otak kita enggak bisa memahami memahami satu hakikat dan tiga kita enggak bisa kalau ada yang sempat berdebat dia lihat oh teritunggal itu beliau bilang saya Pak X tetapi saya juga ketua FT saya juga sebagai rumah sebagai papa tapi itu bukan peran itu peran kemudian nanti akan ke selingus sebetulnya mirip dengan saksi rupanya satu pribadi satu hakikat satu pribadi sama saja satu pribadi hanya meranya tiga sebetulnya itu sudah banyak juga misalnya pengacara seperti itu seperti yang disampaikan oleh beberapa orang ketiga juga itu tentang lales tentang Jesus only kalau itu lebih mirip ke atas masa berat salah biasa 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 masalahnya kan alam kitab sendiri menunjukkan bukan satu pribadi bagaimana menjelaskan Yesus berdoa kepada Bapak 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 Yesus bagaimana dia bisa berdoa kepada dirinya sendiri satu-satunya yang bisa menjelaskan satu hati di dalam tiga pribadi titulah bagi saat ya karena ada orang yang menjelaskan ah itu kan gampang kayak saya itu kalau di rumah sebagai Papa kalau di tempat lain sebagai pemusaha sebagai bos kalau di tempat lainnya lagi sebagai Pak Fri itu tapi itu tidak bisa menjelaskan sebetulnya tentang kehidupan itu saya enggak bisa karena itu fungsi dan julius saya pernah beranggapan seperti itu juga tapi itu kita enggak bisa ya untuk menjelaskan menjelaskan dengan matahari seringkali saya sering dengar jika habis seluruh ilustrasi di dunia ini kalau saya tetap tidak bisa menjelaskan jika ilustrasi itu adalah ciptaan yang tidak menjelaskan jika yang mungkin tentang segitiga tidak apa yang pakai keringin pas itu satu kare satu kare satu kare itu menjelaskan yang mungkin untuk beberapa pandangan itu bisa memudahkan menjelaskan menjelaskan penuhnya menurut saya bagaimanapun juga apa yang kita gambarkan itu tidak akan cukup untuk menjelaskan pada saat itu maksimal menjelaskan tidak menjelaskan 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 di dalam kita tetapi bagaimanapun juga tetapi kita belum pernah bisa melihat yang namanya satu hatikan dan tiga pribadi di dunia ini mau dicari yang menjelaskan itu tidak ada yang bisa menggambarkan tapi seharusnya kita walaupun mungkin tidak ada yang bisa menggambarkan gereja itu tetap harus mengajarkan bahwa itu benar-benar tidak ada gitu kan iya itu saja tapi jangan sampai tidak paham sama sekali tapi itu agak tapi sekali mungkin karena ini atau pendeta itu mungkin karena takut salah menjelaskan mungkin karena tidak bisa menjelaskan makanya lebih baik enggak usah bahasa jangan lantai itu kalau mau cari mudahnya kalau mau kita dalam praktek sebuah jemaah dan kemudian aduh aku kurang memahami kok sudah kita kita itu kita bahas tentang moralitas misalnya bagaimana menjadi orang Kristen yang diberkati bagaimana kita kita melakukan itu apa bedanya kita sama agama lain karena agama lain juga membawakan hal yang sama kalau kekristenan sendiri tidak ada yang authentic dan kemudian kita tidak berani yang disampaikan itu dan kita tidak bahas cuma di dalamnya ada tentang keselamatan bagaimana kita membahas keselamatan dari kekristenan kalau di seberang bagaimana masuk surga itu kita harus melakukan perbuatan baik kemudian yang baik dan yang buruk nanti ditimpang berat mana kita tidak seperti itu kekristenan sendiri kan keselamatan kita mendapatkan keselamatan karena kita tidak mungkin untuk masuk surga melalui perbuatan baik kita kan begitu mahadani itu kita ditembus free dan seringkali yang saya free hati tersebar yang tidak paham ya makanya kalau tidak bisa tahu kan kemarin ada satu artis yang memasukkan kristam lalu balik lagi keluar dari kristam karena katanya takut kalau mamanya kalau tidak atau kalau meninggal tidak ada yang mendoakan nanti masuk mana padahal kan kalau dia memang benar-benar kristam sudah 13 tahun harusnya kristam bisa ngajari tentang aktif keselamatan yang sesungguhnya kan bukan karena doakan orang atau memang jadi kemarin itu ada pengalaman semangat yang dari segera dan yang kakibatis kemudian beliau tertarik sekali dengan keselamatan kalau dulu di agama saya dulu yaitu kebaikan dan keburukan itu diimbang dosa dan amal ini saya tanya balik beliau oke dalam satu hari ini kira-kira baikmu sama burungmu berapa ya jawab berburu ya pasti oke kita bilang satu hari kita bilang satu bulan kira-kira hutangnya maksudnya 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 tidak seperti itu karena misalnya misalnya saya punya hutang 1000 triliun mau hidup berapa ratus tahun mungkin saya tidak bisa bayar itu kan ada yang bayari nah ketika ada yang bayari hutang saya lunaskan nah fungsi dari perbuatan baik itu apa ya tentu saja untuk untuk ucapan rasa syukur ya perbuatan baik untuk menyopong dunia supaya kita selamat kan itu banyak sekali di dalam kotak mereka masih wah aku harus itu saya bilang itu tidak salah sebagai usaha tetapi untuk kemudian tujuan saya masuk keseluruhnya itu sebuah kesalahan seperti kayaknya Tuhan justru ini yang kita perhatikan ketika kita tidak memberikan pemahaman soal itu kalau saya takut suatu saat di dunia kamu sudah lakukan apa saja kamu sudah berhidup balik ini kamu kasih makan apa saja tidak bukan apa saya belum memberikan pemahaman apa bukan justru saya takut seperti itu kadang bahkan banyak cemat-cemat yang sudah besar dari kecil pun tidak paham kenangan gitu ya iya tapi ini ya yang mirisnya kerja-kerja saat ini kan lebih ke arah mungkin ke arah ya kayak tadi bulannya tentang etika tips sukses hidup dan segala sesuatunya seringkali ke arah itu ya tidak balik ke injil harusnya memang kita mau tidak mau sebagai hamba Tuhan itu tetap balik ke injil ke kering dasar pasti harus tetap berikan kepada cemat ya menurut saya harus serimbang jadi kalau kita kembali ke full seperti itu jemaah juga perlu language jadi menampak hidupan di dunia ini mereka juga tapi ketika kita meninggalkan satu sisi yaitu pengajaran dokter pengajaran yang injil yang harus kita tanamkan menurut saya itu sebuah masalah yang besar menurut saya menurut saya menurut saya ketika kita ini dibeli beban kita menerima tugas dari atas atas kita Tuhan Yesus teruskan ketika kita punya gembara dan kita punya jumlah yang kita lihat itu ini jumlah Tuhan kebanyakan orang kebanyakan gembah Tuhan ini jumlah Tuhan sehingga bahkan antar gereja bisa ribut ya ya oh ini dombanya menurut dombaku itu sebuah kesalahan besar ya karena bagaimanapun itu domba Tuhan itu yang pertama ketika kita melihat domba itu domba Tuhan berarti itu bahaya warni oh menurut saya itu justru bukan wah asik ya aku diberi bebanan menjawab itu ya asik ya ini wah aku ini yang yang bisa memimpinkan itu tidak seperti itu susul itu beban yang luar biasa yang itu membedakan kita dari orang-orang yang memang tidak diperintukan itu bahaya sekarang karena suatu saat ketika akhir hidup kita saya selalu bayangkan itu itu kemudian kita ketemu dengan Tuhan Yesus dan bertanya dan kemudian Yesus bertanya bisa di dunia ini kau sekarang kita itu 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 wah itu mulai terlalu Tuhan ya aku kembalakan tetapi apakah yang kau beli makan domba-domba itu makanan yang baik atau tidak makanan yang benar atau tidak kan gitu ya betul itu itu saya selalu membayangkan diri saya jadi jadi kita enggak bisa yang penting kita bekerja disini udah itu udah jadi cemaat kita lawat 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 dalam hati apa kita harus tahu kemudian ya kembalakan kembalakan dalam hati apa apakah kita memberi makan dengan makanan yang rohani yang baik atau saya tanya yang penting udahlah kotbah-kotbah kalau mau ngomong tentang kotbah kalau hanya tentang etikal terus menurut saya apa bedanya saya selalu dulu saya saya selalu ingat dengan proses saya ketika suatu saat beliau pergi di depan kelas beliau menunjuk kami satu-satu beliau eh kau pendeta-pendeta ya kalau kau enggak bisa ngasih makan semangat dengan baik berhenti dalam matian harus memperken penyajaran juga tentang dokter juga tentang dasar yang betul juga jangan kebanyakan pendeta-pendeta itu maka sakit lagi pendeta tapi kemudian saya pikir benar-benar kita mempersiapkan diri kita ya termasuk mempersiapkan diri tidak hanya tentang bagaimana ajarannya tapi kebanyakan jantung kami sudah tinggi seringkali udah lah pakai tema yang bulan lalu atau tahun lalu yang sudah biasa ikut bahkan jadi gampang lah nanti ngomong-ngomong selesai kebanyakan ada beberapa juga yang lakukan itu menurut saya itu sangat kita ketahuan kesiapkan diri kita terhadap kalau bicara soal kota luar kita bicara kesiapkan diri kita dengan doa doa dari dari rie trus masih seimbang let oke keuntungan kehidupan bagus tapi harus dengan hijil hijil bagus karena kalau kita tinggalkan itu saya selalu bayangkan saya takut karena suatu saat bertemu dengan Kristus karena kadang ada berapa hamba Tuhan kan yang penting kan aku berbahasa adanya tidak usah rumit-rumit lah ngapain dalam Alkitab apa-apa yang penting kan aku berbahasa dapat uang ya udah kan mereka juga seneng tapi nanti tuntutannya itu setelah ininya ya Tuhan pasti kan juga menanyai apa yang aku sedikitkan dombaku ke kamu apa yang sudah kamu lakukan untuk dombaku nah seringkali memang tidak serius bahkan orang dipikir hamba Tuhan nah udah itu pilihan terakhir udah daftar di kepolteran gak keterima daftar di manajemen gak keterima udahlah kemudian menceburkan di pekerjaan Tuhan nah itu masalahnya seringkali kadang hamba Tuhan pun tidak dianggap serius itu bahaya juga itu menurut saya padahal menurut saya sebuah keban menjadi hamba Tuhan itu panggungan dan kemudian itu harus serius ketika Tuhan Yesus katakan barang siapa eh engkau barang siapa jangan ada yang mau kau menjadi guru itu maksudnya bukan jangan engkau jadi guru tetapi maksudnya adalah ketika kau jadi guru tanggung jawabmu itu berkali-kali dipang oh iya 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 iya nah bapak ibu saudara kita tahu tadi apa yang sudah kita dengar bahwa kalau mungkin saat ini kita ada dalam satu kepemimpinan atau mungkin diberikan tanggung jawab untuk membalakan domba mau gak mau kita harus apa memberikan makan dengan tepat seimbang dan lain-lain dan pastilah apa yang kita lakukan itu bukan untuk keuntungan kita tapi kita melakukannya membalakan domba itu untuk Tuhan juga ya jadi yuk mulai saat ini kita sebagai Mbak Tuhan benar-benar mempersiapkan pelayanan kita kotbah kita dan semuanya itu benar-benar kita lakukan untuk Tuhan bukan sekedar asal-asalan gitu ya nah oke bapak ibu saudara makasih makasih Yusaf untuk apa serinya yang ada kita percaya pasti membekati siap kita semua terimakasih Tuhan Yesus membekati terima kasih terima kasih terima kasih